Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun teman-teman mahasiswa berada Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim kita akan lanjutkan kembali belajar kita di mata kuliah Management Pemasaran atau Marketing Foundation Di sebelumnya kita sudah membahas tentang sembilan elemen dasar dari pemasaran dan perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau kita bicara tentang pemasaran kalau kita membahas tentang marketing itu berarti kita akan membahas minimal sembilan elemen dasar yang ada dalam pemasaran Nah sembilan elemen dasar pemasaran itu kita bagi lagi menjadi tiga bagian besar bagian yang pertama disebut dengan marketing strategik bagian yang kedua disebut dengan marketing taktik dan bagian yang ketiga disebut dengan marketing value dimana pada marketing strategik kita akan membahas tentang segmentasi kita akan membahas tentang targeting dan kita akan membahas tentang positioning sementara nanti kalau kita akan membahas tentang marketing taktik berarti kita akan mendiskusikan tentang marketing mix kita akan mendiskusikan tentang selling dan kita akan mendiskusikan tentang diferensiasi dan pada bagian yang ketiga kalau kita bicara tentang marketing value kita akan bicara tentang brand kita akan bicara tentang proses dan kita akan bicara tentang service Sekali lagi kalau kita akan membahas tentang marketing berarti minimal kita akan membahas 9 elemen itu Meskipun di luar ke 9 elemen itu nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang lain yang terkait dengan marketing strategik dan lain sebagainya Oke teman-teman sekarang kita masuk ya ke yang pertama Di bagian yang pertama dari 9 elemen itu sudah saya sampaikan tadi kita akan membahas tentang segmentasi Ya kan prinsipnya kalau kita bicara segmentasi sebetulnya kan kita akan fokus ke bagaimana kita mengelompokkan segmentasi berarti kita mengelompokkan seperti itu logikanya Apa yang kita kelompokkan dan mengapa harus kita kelompokkan alasannya yang pertama apa yang dikelompokkan yang dikelompokkan itu adalah pasar Dan yang kedua mengapa harus dikelompokkan karena adanya keterbatasan kita bahas yang itu dulu Ya kan yang kita kelompokkan adalah pasar mengapa demikian karena pasar itu kan sifatnya heterogen Pasar itu sifatnya kompleks sehingga segala sesuatu termasuk di dalamnya adalah pasar Kalau sifatnya heterogen maka bagi pemasar maka bagi perusahaan itu akan mengalami kesulitan Ketika harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan memenuhi apa yang menjadi keinginan dan memenuhi apa yang menjadi harapan dari pasar itu sendiri Maka berangkat dari sebuah keterbatasan yang kita akan kelompokkan Mana sih yang kira-kira memang kita sebagai perusahaan mampu memenuhi kebutuhannya Yang kira-kira kita mampu memenuhi keinginannya dan yang mana kira-kira kita bisa memenuhi apa yang menjadi harapannya Nah kemudian kalau kita bicara segmentasi kan berarti kita mengelompok-kelompokkan pasar mana yang akan kita layani Mana yang akan kita penuhi dan mana yang ingin kita penuhi apa yang menjadi harapannya Nah mengapa demikian? Karena tadi yang pertama kan sifatnya kompleks Yang kedua adalah adanya keterbatasan dari perusahaan Kemudian yang berikutnya di dalam penetapan segmentasi itu kan kita akan menggunakan dasar Kita akan mengelompokkan pasar yang sifatnya hetero dan menjadi homogen itu kan mesti menggunakan dasar Dasar pengelompokan yang kita pakai, dasar pengelompokan yang akan kita gunakan itu apa Nah dalam marketing, dalam strategi marketing Kalau kita akan mengelompokkan pasar yang sifatnya hetero menjadi homogen itu Nanti kita bisa menggunakan yang pertama itu adalah dasar secara geografis Yang kedua adalah dasar secara demografis Yang ketiga kita bisa menggunakan dasar secara psikografis Dan yang keempat kita bisa menggunakan dasar secara perilaku Nah paling tidak ada empat dasar itu yang akan digunakan untuk mengelompok-kelompokkan pasar tadi Yang awalnya hetero menjadi homogen Nah nanti kan kita bahas di antara dasar secara geografis Di antara dasar secara demografis, di antara dasar psikografis dan behavior itu Kira-kira mana yang paling lazim dipakai, mana yang paling sering dipakai dan kira-kira alasan yang mendasar itu apa Itu nanti akan kita bahas ya pada marketing strategik yang pertama tentang segmentasi Nah kita kasih ilustrasi gini teman-teman Mudah-mudahan dengan ilustrasi ini akan memberikan satu hal yang sangat mudah bagi mahasiswa untuk memahami Apa sih sebetulnya segmentasi itu Nah sebelum kita ke ilustrasi ini Sekali lagi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Mengapa segmentasi yang pertama Mengapa segmentasi itu perlu menjadi prioritas sebelum kita menerapkan strategi-strategi marketing yang lainnya Karena kalau kita salah dalam menentukan segmentasi Maka semua strategi marketing yang kita tetapkan itu mesti salah Maka ketika kita akan membangun sebuah bisnis Ketika kita akan memulai sebuah bisnis itu Idealnya langkah pertama kita tidak memulai dari bagaimana kita meng-create produknya bukan Tetapi yang pertama kali harus kita siapkan bagaimana kita bisa menentukan customer segmentasi kita itu siapa Nah mengapa demikian kalau kita sudah ngerti kira-kira nanti pasar sasaran kita itu siapa Strategi marketing apapun yang akan kita tetapkan Strategi marketing apapun yang akan kita pakai itu akan tepat atau akan pas Nah itu alasan dulu yang mendasar kenapa sih harus segmentasi dulu Kenapa tidak harus bicara tentang produk dulu Kenapa tidak harus bicara tentang yang lainnya dulu Itu alasannya Nah kemudian kembali ke ilustrasi ya Di slide ada teman-teman nanti bisa fokus ke situ Ini ilustrasi yang menggambarkan proses segmentasi Awalnya market itu kan sifatnya heterogen kayak gini Macem-macem ada kan Macem-macem kan Macem-macem kayak gini ya Nah tadi disebut di atas ya Kalau memang kita punya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan keinginan dan harapannya Sementara yang ingin kita penuh itu banyak kan nanti yang muncul justru ketidakpuasan Nah daripada nanti kita akan memberikan ketidakpuasan Lebih baik kita batasi Lebih baik kita kelompokkan pasar ini yang sifatnya hetero menjadi homogen kayak gini Kita kelompokkan Nah tadi di pengantas sudah saya sampaikan Kita mengelompokkan pun kan juga menggunakan dasar Bisa jadi yang ini adalah pengelompokkan dengan menggunakan dasar geografis Ini juga dengan demografis Ini juga dengan yang lainnya Oke nah nanti ketika kita sudah mengelompokkan Ini kan berarti kita tinggal memilih Di antara market yang tadi awalnya sifatnya heterogen sudah kita kelompokkan menjadi homogen Baru kita tentukan mana yang akan kita pilih Kita bisa pilih satu, kita bisa pilih dua, atau kita bisa pilih tiga Untuk kita penuhi kebutuhan keinginan dan harapannya Tentunya harus disesuaikan dengan produk yang kita buat Dan harus sesuai dengan kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan keinginan dan harapannya itu Sebagai contoh misalnya pasar yang sifatnya heterogen itu adalah mahasiswa Mahasiswa saya anggap heterogen Karena mahasiswa bisa berasal dari beberapa kampus Mahasiswa bisa berasal dari beberapa fakultas Mahasiswa bisa berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda misalkan Oke kalau kita kembali pasar kita itu adalah mahasiswa Pertanyaan saya apa mungkin Apa mungkin kita bisa memenuhi semua kebutuhan keinginan dan harapannya mahasiswa Kalau mungkin itu oke sih Tapi kayaknya kemungkinan kecil Berarti kalau kita memang tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan mahasiswa Kita ambil nih dari sekian mahasiswa dengan berbagai karakteristiknya Dari sekian mahasiswa yang berasal dari sekian fakultas Dari sekian mahasiswa yang berasal dari universitas yang berbeda ini Kira-kira mana yang akan kita ambil dan mana yang akan kita layani Berarti kita langsung kerucutkan berarti Mahasiswa yang ingin kita layani adalah fakultas kedokteran Yang kita layani adalah mahasiswa fakultas ekonomi misalkan Atau yang ingin kita penuhi kebutuhannya adalah mahasiswa di teknik sipil misalkan Nah berarti kan kita mengerucut Mengerucut itu dasarnya tadi kan Apakah dengan cara demografis, geografis dan semuanya yang sudah saya sebut Dan disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan kita Untuk mengantarkan value, untuk memberikan customer satisfaction Dengan memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapannya itu Ini gambaran secara singkat ya kalau kita bicara segmentasi Nah tadi di awal sudah saya sebutkan Ini penegasan saja Latar belakang mengapa perlu segmentasi karena tadi pasar beragam Yang kedua karena pasar sangat luas Kemudian pelanggan banyak dan semakin tuntutan Tadi sudah tak sebut Ketika semakin banyak, semakin kompleks, semakin hetero Itu kan berarti juga akan diikuti dengan semakin heteronya tuntutan Semakin kompleksnya tuntutan Semakin heteronya permintaan Dan semakin kompleksnya permintaan Maka disesuaikan dengan yang keempat Kira-kira nih Kira-kira kemampuan kita itu seperti apa Ya kalau kita terbatas ya tadi solusinya kita pecah Kita kelompok-kelompokkan Bahkan kalau memang dengan segment tidak cukup Ya nanti kita kerucutkan lagi Kita kecilkan lagi Menjadi namanya sub-segment Nah nanti ada satu permasalahan Apakah sub-segment itu mesti keuntungannya kecil Ya belum tentu Selama kita bisa lebih dalam Dalam mengetahui apa yang menjadi kebutuhan keinginan Dan kita bisa memenuhinya Bisa jadi Meskipun yang kita garap ini adalah sub-segment Tapi keuntungan yang kita perlu itu akan menjadi jauh lebih tinggi Satu alasannya karena konsumen merasa lebih diperhatikan Konsumen merasa lebih bisa dipenuhi Apa yang menjadi kebutuhan keinginan dan harapannya Dan mestinya Yang kelima nih kan Latar belakang segmentasi adalah perusahaan ini Mestinya menginginkan satu hal yang namanya profit atau keuntungan Nah kalau kita sudah bisa mengelompokkan dengan menggunakan dasar-dasar yang saya sebut Nah sekarang kita bicara tentang tingkat segmentasi Segmentasi itu bertingkat Mulai yang pertama disebut dengan Pemasaran segmen Yang kedua disebut dengan pemasaran relung Yang ketiga disebut dengan pemasaran lokal Dan yang keempat disebut dengan pemasaran individual Yang paling luas dari tingkatan segmentasi adalah pemasaran segmen tadi Ya kan Ini berarti kan dari pengelompokan-pengelompokan Yang ada kesamaan Yang ada kesesuaian Apakah tingkat pendidikan Apakah usia Apakah hobi Apakah status sosial Atau tingkat pekerjaan Atau jenis kelamin dan sebagainya Nah kemudian Kalau kita memang tidak bisa penuhi disini Di pemasaran segmen tadi kan saya sebut Kita bisa kerucutkan lagi menjadi subsegmen Disebut dengan pemasaran relung Pemasaran relung itu secara prinsip bahwa Tentunya ada market Ada sekelompok market itu yang tidak Dipenuhi kebutuhannya oleh perusahaan yang lainnya Maka itu kita ambil Ya kan Kita ambil untuk kita penuhi Apa yang menjadi kebutuhan keinginan dan harapanya Ya kan Nah kemudian yang ketiga disini Bicara tentang tingkat segmentasi pemasaran lokal Kalau tingkat pemasaran segmentasi lokal Berarti kita Menggunakan satu dasar Pengelompokan pasar yang heter menjadi homogen itu Dasarnya adalah secara Geografis Misalkan Oh pemasaran lokal Kalau kita akan bermain-main di Media cetak Misalkan Ya Seringkali saya kasih contoh di media cetak Sebagai contoh Kalau solo post yang kita kenal Korannya solo Misalkan Ya itu menggunakan pemasaran lokal Menurut Pengamatan saya Kenapa Dari isi Dari isi koran itu kan memang Hanya Pengen ditujukan ke orang-orang yang ada di solo raya Maka di halaman Koran solo post itu kan ada Ada halaman Jukoharjo Ada halaman Wonogiri Ada halaman Klaten Ada halaman Karanganyar Dan seterusnya Meskipun ada juga halaman Yang isinya adalah berita-berita tentang nasional Tapi silahkan teman-teman bisa perhatikan Prosentasenya kayak apa Apakah lebih banyak Yang menulis berita-berita tentang lokal Atau berita-berita yang lingkupnya adalah nasional Ya Sekali lagi pengamatan saya Ini arahnya adalah ke pemasaran lokal Maka Kalau memang pemasaran lokal Berarti nanti Gaya bahasanya pun juga gaya bahasa lokal Yang dipakai yang menyesuaikan dengan Market kita Kemudian juga mungkin tingkat harganya Kemudian juga tentang isi Tentang beritanya Atau mungkin tentang iklan yang dimuat dalam media cita itu Kalau kita Berikan contoh di televisi misalkan Ya ada TV nasional kan Kita kenal RCT dan lain sebagainya Ada TV nasional Sorry ada TV-TV lokal juga Kalau di Solo misalkan ada TA TV misalkan Atau TV-TV yang lainnya Nah kan mesti berbeda Ya kan Kan mesti berbeda di dalam mendesain sebuah tayangan televisi itu Ya kan Kenapa di TATV itu Tayangannya Acaranya itu rata-rata memang Bernuansa lokal Ya karena memang yang menjadi Customer segmentasinya itu adalah orang-orang lokal Orang-orang yang berada di Solo Raya Sangat berbeda dengan TV-TV nasional Mestinya Skalanya nasional yang bisa dinikmati oleh Orang-orang di seluruh Nusantara ini Ya berarti Tayangannya Acaranya Mesti yang mencakup secara nasional Karena harus bisa diterima oleh customer segmentasinya Bagaimana bahasanya Kemudian Iklan yang dimuat di dalam televisi itu dan sebagainya Nah ini kalau Kita berada pada tingkat segmentasi pemasaran lokal Kemudian yang keempat ini adalah pemasaran individual Pemasaran individual berarti lebih kecil lagi Atau disebut dengan one-to-one marketing One-to-one marketing itu Di era sekarang sangat memungkinkan Nah kenapa bisa one-to-one marketing Karena ada satu hal yang bisa men-support Satu hal yang bisa mendukung sukses pelaksanaan one-to-one marketing itu Apa yang bisa mendukung pelaksanaan strategi one-to-one marketing Yaitu adanya Sarana internet misalkan Adanya database misalkan Adanya database itu yang bisa diakses siapapun Maka ya kita bisa melakukan komunikasi langsung dengan prospek kita Kita bisa melakukan komunikasi langsung dengan konsumen kita Bahkan kita bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan pelanggan kita Sekali lagi karena ada database yang mungkin bisa kita optimalkan Sehingga kata kunci Kalau kita mau gunakan one-to-one marketing Kita punya database dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan database itu Ini kalau kita bicara pada tingkat segmentasi Tolongi ada pemasaran segmen Ada pemasaran relung Ada pemasaran lokal Dan ada pemasaran individual Nah teman-teman Ini yang saya sebut tadi kan Kalau kita bicara tentang dasar segmentasi itu kan Tadi ada secara geografis ya Geografis itu bisa berdasarkan wilayah pengelompokan kita Bisa berdasarkan ukuran kota pengelompokan kita Bisa berdasarkan iklim pengelompokan kita Sementara kalau kita gunakan dasar secara demografis Berarti kita bisa gunakan usia Kita bisa gunakan dasar ukuran keluarga Siklus hidup keluarga Jenis kelamin, pendidikan, status sosial, dan lain-lain Ini dari sisi demografis Kalau dasarnya adalah psikografis Kita bisa gunakan gaya hidup dan kepribadian Dan kalau kita gunakan behavior atau perilaku Berarti dengan pengetahuan sikap dan sebagainya Tetapi ya Yang terpenting dari dasar segmentasi Yang bisa kita gunakan Ini kita mesti perhatikan segmentasi yang efektif itu yang seperti apa Karena ada ketentuan ya Segmentasi yang efektif yang kayak apa Berarti kita nanti bisa menentukan Kira-kira dari dasar yang paling tepat Yang paling relevan itu yang mana Coba kita kesini dulu Segmentasi dikatakan efektif itu Ada kriterianya Yang pertama adalah bagaimana segmentasi itu bisa diukur Bisa diukur jumlahnya misalnya Kemudian besar jumlahnya Kuantitinya besar Kemudian bisa diakses Bisa dilayani Bisa dibedakan Bisa dibedakan Ini artinya Kita benar-benar bisa bedakan Apakah ini nanti akan masuk ke dalam segmentasi kita Atau ini tidak masuk dalam segmentasi kita Apakah ini akan kita penuhi kebutuhannya Dan apakah ini yang tidak bisa kita penuhi kebutuhannya Kemudian dapat diambil tindakan Nantinya kita bisa memberikan respon disitu Nah Dari indikator-indikator segmentasi dikatakan efektif Sekarang kita tarik kesini Dengan demikian Dari dasar segmentasi yang paling banyak dipakai Yang paling mendekati segmentasi efektif itu Ya kan Itu adalah berdasarkan demografis Karena kalau kita punya segmen Dasarnya adalah usia Kan kita bisa ngerti Oh jumlah Warga yang ada di Sukoharjo Yang usianya antara 15 sampai dengan 25 tahun itu berapa Oh pasti ada datanya Misalkan mahasiswa Oh kita bisa lihat kok jumlah data mahasiswa yang berasal dari Solo itu berapa Ya kan Jumlahnya pasti besar Ya kan Kemudian gampang untuk membedakannya Dan kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya Teman-teman ini kalau kita bicara Kalau kita diskusi tentang segmentasi itu apa Kemudian dasar yang digunakan itu apa Dan bagaimana segmentasi itu dikatakan efektif Mudah-mudahan bisa bermanfaat Silahkan saya terbuka untuk diskusi Bagi teman-teman semuanya Terkait dengan materi Nanti di pertemuan perkulian secara offline Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Antara segala kesalahan dan kekurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya